Bapak-bapak saudara-saudara sekalian Baik, sekali lagi shalom bagi kita semua Pertama-tama saya Mau mengucap syukur, berterima kasih Buat kesempatan Bagi hari ini saya boleh Melayani, saya boleh menyampaikan Kebenaran firman Tuhan di tempat ini Dan tanpa berlama-lama lagi Mari sama-sama pagi hari ini Saya mau menyampaikan Suatu kebenaran firman Tuhan Menurut saya ini sangat Penting untuk mengawali tahun ini Saya rasa kita masih ada Dalam suasana tahun baru Dan menurut saya tema ini Penting bagi kita Tema ini saya sampaikan pagi hari ini Bukan hanya untuk para pelayan Altar Tuhan, orang-orang yang melayani Tetapi juga untuk kita semua umat Tuhan Yang datang pada pagi hari ini Jadi saya memilih tema hari ini Yaitu Sebuah pertanyaan Pangung atau mesbah Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan Kita diperhadapkan oleh dua hal ini Pangung atau mesbah Boleh Next slide Selama kita akan iya dulu Pengertiannya Pangung itu Meruang sebuah tempat Berlangsungnya sebuah pertunjukan Dimana ada interaksi Antara orang yang berdiri Di atas pangung Dengan penonton Seperti WL Dengan umat Tuhan Jumat Tuhan Sedangkan mesbah Kalau kita lihat dalam perjanjian lama Mesbah merupakan tempat Persembahan korban bakaran Lalu ditarik Mulai ke perjanjian baru Mesbah juga diartikan Sebagai sebuah pernyataan Artinya Untuk mengingatkan kembali pada kita Suatu pengalaman Pertemuan kita Dengan Allah yang luar biasa Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tahu Tabernakel Tabernakel itu terdiri dari Tiga bagian Ada Halaman atau pelataran Ada ruang suci Lalu ruang mahasuci Nah Mesbah itu ada dua Ada mesbah korban bakaran Dan mesbah lupa Mesbah korban bakaran ini Ada di bagian pelataran Lalu mesbah lupa Itu berada di Bagian ruang suci Jadi pelataran ruang suci Ruang mahasuci Mesbah korban bakaran Tempat mempersembahkan Korban bakaran itu Ada di pelataran Lalu yang kedua Itu ada mesbah lupa Mesbah lupa ini Ada di ruang suci Lalu nanti ada tirai Baru masuk ke ruang mahasuci Dimana tabut perjanjian itu berada Nah Kalau mesbah Bakaran berbicara tentang Sesuatu yang dikorbankan Kepada Tuhan Sedangkan mesbah lupa Itu berbicara tentang Sedang membakar sebuah ukupan Dalam lukas pasal 1 Ayat yang ke 10 Disitu dijelaskan Bahwa ketika imam Masuk Dan membakar Ukupan itu Umat Tuhan Jemaah Tuhan Yang ada di luar Itu menaikkan Ujian dan penyembahan Jadi mesbah Kalau mesbah korban bakaran Berbicara tentang sesuatu Yang dipersembahkan kepada Tuhan Sedangkan mesbah lupa Berbicara tentang Penyembahan kita kepada Tuhan Boleh kita Selanjutnya Kita akan membaca Ayat ini Kenapa saya angkat Ayat ini Kita akan membaca Maslu 127 Ayatnya yang ke 1 Nyanyian Ziaran Salomo Jika lo bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sialah Usaha orang yang membangunnya Jika lo bukan Tuhan Yang mengawal kota Sia-sialah Pengawal Berjaga-jaga Kenapa saya membeli Ayat ini Pagi hari ini Saya bukan berbicara tentang Kita akan membangun rumah Atau apa Bagi kehidupan kita Atau apakah mesbah yang lebih utama Bagi kehidupan kita Yang pertama Panggung melihat latar belakang Mesbah menerima siapapun yang datang Sekali lagi Panggung melihat latar belakang Sedangkan mesbah menerima siapapun yang datang Apa yang saya maksudkan dengan poin ini Sebagai pelayan Tuhan Sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk melayani Bukankah tempat yang saya bicara saat ini Tempat saya berdiri Merupakan sebuah panggung Tadi dikatakan bahwa Panggung merupakan ada interaksi Antara orang yang berdiri di atas panggung Dengan penonton Seperti saya saat ini Tempat yang saya berdiri saat ini adalah sebuah panggung Bukankah sekali terjadi Ketika para pelayan Tuhan berdiri di atas Mungkin tidak semua orang Tapi bukankah ada orang-orang yang Menilai bagaimana kita Saya tahu bagaimana latar belakang Pemimpin pujian ini Saya tahu bagaimana latar belakang Pemain musik ini Saya tahu bagaimana latar belakang Pemain tambori di tempat ini Tapi kok bisa-bisanya dia melayani Tuhan Tapi kok bisa-bisanya Gereja mempercayakan dia Untuk melayani depan sini Bukankah seringkali Ketika kita berdiri di atas panggung ini Ketika mungkin hati kita benar-benar tertuju untuk Tuhan Hati kita benar-benar tertuju untuk melayani Tuhan Namun ketika kita berdiri di atas ini Tidak akan terlepas Namanya dengan penilaian orang Melihat peremanan kehidupan kita Melihat latar belakang kita Tetapi mesbah Menerima siapapun yang datang Mau hati kita hancur Mau Seburuk apapun latar belakang kita Tuhan selalu menerima kita Namun Yang menjadi pertanyaannya Apakah kita lebih memilih mesbah Atau kita lebih memilih panggung Bukankah Banyak orang di luar sana Mengatakan bahwa Saya tidak mau lagi datang kepada Tuhan Karena apa Saya merasa diri saya malu Saya merasa diri saya sudah penuh dengan dosa Kenapa saya harus datang kepada Tuhan Saya sudah terlalu hina Sudah terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan Saya mau bilang orang-orang yang seperti itu adalah Orang-orang yang sombong Karena mereka tidak mau merendahkan hati diri Mengapui kesalahan di bawah kaki Tuhan Tetapi bukankah juga Banyak orang yang hanya mau berdiri di atas panggung Merasa diri seolah-olah tidak apa-apa Mau datang dalam hadilah Tuhan Merasa diri tidak layuk Tapi berdiri di atas panggung Merasa diri bahwa Saya layak untuk berada di atas panggung ini Saya mau bilang Orang-orang lain tidak bisa Mengukur apakah kita layak di hadapan Tuhan atau tidak Tetapi sekarang lain saya mau bilang bahwa Mungkin ketika kita berdiri di atas panggung Ketika kita mungkin Hati kita, motivasi kita benar untuk melayani Tuhan Namun tidak terlepas dari penilaian orang-orang Yang akan diri kita ketika kita melayani Tuhan Namun ketika kita datang dalam mesbah Tuhan Siapa yang mau menilai kita Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita Hanya Tuhan yang melihat motivasi kita Karena itu sekali lagi Manakah yang lebih utama dalam hidup kita Panggung atau mesbah Yang kedua Ingin saya sampaikan Bahwa panggung Ada talenta yang dipersembahkan Tetapi mesbah ada hati dan hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan Tadi dalam tabat matel Ada di bagian pelataran ada mesbah Kurban bakaran yang harus dipersembahkan bagi Tuhan Ketika kita berdiri di atas panggung Mungkin kelihatannya kita memimpin pujian dengan baik Kita memainkan musik dengan baik Taleta yang Tuhan berikan Kita mau berikan yang terbaik Namun saya mau bilang Semua orang yang berdiri di atas Tuhan Semua orang yang berdiri di atas panggung Belum tentu ketika mereka melayani Mereka mempersembahkan hati dan hidup mereka bagi Tuhan Mungkin saja karena mereka bisa menyanyi Bermain musik, menari Jadi gembala memberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan Namun jauh dalam rumput hati setiap kita Kita yang paling tahu Apakah setiap minggunya ketika kita melayani Tuhan Kita hanya sedang mempersembahkan apa yang kita punya Talenta kita, kebisaan kita, kemampuan kita Atau sudahkah kita mempersembahkan hati dan hidup kita bagi Tuhan Kenapa saya bilang kita persembahkan hati dan hidup kita Di mesbah Tuhan Karena saya mau bilang sekali lagi Banyak orang mau berdiri di atas panggung Tetapi tidak semua orang mau untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan Ketika kita bilang kita melayani Tuhan Dan kita mempersembahkan hati dan hidup kita bagi Tuhan Tetapi duduk dalam hadirat Tuhan saja kita tidak mau Itu patut dipertanyakan Apakah memang benar selama ini saya melayani Saya melayani, saya mempersembahkan hati dan hidup saya bagi Tuhan Atau justru saya melayani hanya untuk Ya supaya biar talenta saya tidak terbuang cuma-cuma Kebetulan ada gereja Ya saya pakai untuk saya bernyanyi, untuk saya bermain musik Saya mau bilang Pelayanan kita akan begini-begini saja Pelayanan kita tidak akan berkembang kalau ini yang kita lakukan Yang kita pertontonkan hanya talenta kita Kepada orang-orang, kepada jemaat Tuhan Yang kita inginkan hanya pujian dari orang-orang Padahal saya mau bilang ketika kita melayani Tuhan Kita sedang mencari perkenanannya Tuhan Bukan kita cari perkenanannya manusia Karena kita melayani Tuhan, bukan kita melayani manusia Bagaimana kita bisa mendapat perkenanannya Tuhan Kalau kita saja tidak mau duduk diam dalam hadirat Tuhan Perkenanan Tuhan tidak didapat ketika Kita memimpin pujian di tempat ini Karena ketika sudah ada di atas panggung Mau jujur atau tidak Pasti ada kesumbungan Walaupun sedikit Merasa diri lebih hebat dari orang lain Makanya gereja memilih saya untuk saya memimpin pujian Makanya gereja memilih saya sebagai pemain musik Karena mungkin saya lebih dari orang lain Tetapi ketika kita mau datang dalam misbat Tuhan Kita sedang bilang bahwa Saya punya talenta Tetapi untuk Tuhan Tidak hidup saya mau dipersembahkan kepada Tuhan Saya mau mengatakan kepada kita setiap layanan Mari jangan kita hanya mau berdiri di atas panggung ini Bukan hanya kita mau bertonjolkan diri kita Tetapi sebelum kita melayani Tuhan Kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan Kita mau mencari Tuhan Bagaimana kita bisa Jangan sampai kita hanya pintar perkata-kata Untuk memundang umat Tuhan Jemaah Tuhan Untuk merasakan hadirat Tuhan Kita mendorong umat Tuhan Merasakan hadirat Tuhan Sedangkan kita sendiri belum mengalami Tuhan Sedangkan kita sendiri belum merasakan hadirat Tuhan Terkadang kita bisa membawa umat Tuhan Jemaah Tuhan Menangis dalam hadirat Tuhan Tetapi kita sendiri Merasa tidak ada apa-apa Tidak merasakan apa-apa Karena apa? Kita mendorong umat Tuhan Sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan Sedangkan kita sebelum kita melayani Kita tidak mau ada dalam hadirat Tuhan Kenapa sering kali muncul pertanyaan bahwa Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun Tapi kenapa hidup saya begini-begini saja Saya sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun Kenapa hidup-hidup saya begini saja Keluarga saya tetap begini-begini saja Hidup saya tidak diberkati Justru masalah yang ada dalam hidup saya Bukannya kita menyalahkan Tuhan Tetapi kita kembali mengoreksi diri kita Kita kembali tanya pada diri kita Apakah kita selama ini melayani Hanya kita sedang menunjukkan kebisaan kita Kemampuan kita Talenta kita Atau benar-benar kita melayani Kita sudah bersembahkan hati dan hidup kita bagi Tuhan Ketika kita sungguh-sungguh mempersembahkan hati dan hidup kita Di hadapan Tuhan Urusan diberkati Urusan pemulihan bagi keluarga kita Itu urusannya Tuhan Asalkan kita memiliki motivasi yang benar dulu di hadapan Tuhan Yang ketiga yang ingin saya sampaikan Manakah yang lebih utama panggung atau nisbah? Saya mau bilang Panggung bisa ada kesombongan Bisa ada keambuhan Tetapi nisbah membuat orang lebih rendah hati Amen Saya punya sebuah cerita Jadi di Sati itu ada satu acara besar Diadakan setiap tahun sekali Itu namanya Sati Mission Day Jadi itu hari misi khusus untuk mahasiswa Sati Tapi mengundang orang-orang dari luar Khususnya anak-anak muda Mengundang satu wilayah jatim Eh ya satu wilayah jatim Sampai pemuda-pemuda dari Surabaya pun diundang Jadi ini betul-betul acara besar-besaran Nah pasti dalam KKR pasti sudah ada pembagian Tim Praise and Worship Tim Dekor Tim apa Mungkin tim bagian multimedia Dan ada tim doa Semua itu pasti sudah ada ketika kita menjalankan sebuah ibadah Sebuah KKR Nah yang ada di dalam pikiran saya Ketika saya membaca pembagian-pembagian tim Yang ada di pembagian saya Di pikiran saya ketika saya membaca tim doa Mungkin itu orang-orang yang akan ditunjuk Untuk mendoakan acara ini Beberapa hari sebelum acara dilangsungkan Atau mungkin orang-orang yang akan berdoa Mungkin berdoa perbukaan Atau doa persembangan Itu yang ada di pikiran saya Tentang tim doa Dan semua ini dilayani oleh mahasiswa dan mahasiswi Sati Dan singkat cerita Acara tiba hari Acara hari misi ini Dan kebetulan saya Mendapat bagian dalam pemain taburin Tapi saya main taburin di KKR malamnya Di KKR siang Mengundang Tim Praise and Worship dari luar Jadi di pagi hari itu saya hanya mengikuti ibadah Lalu di tengah-tengah ibadah itu Ada salah satu kakak tingkat saya Yang kebetulan dia di bagian tim doa Dia panggil saya Dia bilang Siti yang mau tidak ikut berdoa Saya bingung Kan ini acara sedang berlangsung Dia bilang Doa apa kak? Belum ikut saja Jadi saya ikut dia Terus dia mengajak beberapa orang Akhirnya kita ke lantai luar Waktu kita berpuliahan Ternyata disitu sudah ada beberapa orang Yang sedang menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan Disitu saya renungkan berdoa Saya baru tahu kalau tim doa adalah Orang-orang yang selama ibadah itu berlangsung Ada orang-orang di belakang yang sedang berdoakan Agar acara ini dapat berjalan dengan baik Dan disitu saya renungkan bahwa Ketika hari misi ini Acara Sati Mission Day ini merupakan salah satu Kalau saya bilang Bisa bilang bahwa acara yang paling besar Yang diadakan siap tahun oleh Sati Karena mengundang begitu banyak orang Mengundang begitu banyak hamba-hamba Tuhan untuk datang Dan orang-orang yang melayani di panggung Adalah orang-orang yang pilihan terbaik Mahasiswi-mahasiswi yang mungkin terbaik dalam bidang Menyanyi, menari, bermain musik Orang-orang yang terpilih yang berada di atas panggung Namun saya merungkan bahwa Kalau tidak ada orang-orang yang berdoa selama acara ini berlangsung Mungkin orang-orang hebat memang yang dipilih oleh sekolah untuk melayani Tetapi belum tentu acara ini dapat berjalan dengan baik Karena orang-orang di belakang yang mendukung melalui doa Saya yakin acara ini dapat berjalan dengan baik Kita boleh di selain ini Saya mau kita membaca sama-sama kalimat ini Panggung membuat orang berbut Siapa yang akan ada di atas Meswa membuat orang mau berada di bawah Rela berbutuh untuk orang-orang yang ada di atas Saya ketika merungkan kalimat ini Saya menyadari bahwa ketika Jujur ketika saya dipilih untuk main tamborin di acara mission day itu Saya sangat bangga Karena di acara-acara biasanya Saya tidak masuk dalam tim tamborin Saya tidak mendaftarkan diri dalam tim tamborin Tetapi ketika membaca di papan pengumuman saya berada di Saya mendapat bagian dalam tim tamborin Walaupun hanya menarik tamborin Tapi saya tahu tidak semua orang Tidak semua mahasiswa dapat terpilih untuk berada di atas Tetapi ketika saya membaca kalimat ini Saya kembali diingatkan oleh Tuhan Bahwa panggung bisa membuat orang berbut siapa yang akan ada di atas Tetapi misbah membuat orang mau berada di bawah Rela berlutut untuk orang-orang yang ada di atas Ketika saya melihat tim doa Selama acara hari misi itu Saya merungkan kembali Mungkin kelihatannya mereka tidak dilihat oleh orang-orang yang datang Mungkin kelihatannya mereka tidak dilihat oleh begitu banyak anak-anak muda yang datang Yang anak-anak muda puji Hanya WL ini bagus Pemain musik yang ini bagus Tapi mereka tidak tahu bahwa Di belakang panggung yang tidak terlihat Ada orang-orang yang rela merendahkan Merti mereka yang rela untuk berlutut Untuk acara ini dapat berjalan dengan baik Saya mau mengingatkan kepada kita setiap kita bagi hari ini Panggung tidak hanya berbicara tentang Panggung yang berada di gereja ini Mungkin panggung bagi kita umat Tuhan Tuhan adalah tempat kita bekerja Tempat kita bersekolah Bukankah kita mau mendapat pujian dari orang lain Bukankah kita mau mendapat pengakuan dari orang lain Sebagai pelayanan altar Tuhan Ketika kita melayani Tuhan Ketika mungkin kita sungguh-sungguh dihadapan Tuhan Melayani Tuhan Tetapi bukankah kita tetap butuh pujian dari orang lain Bukankah kita tetap butuh pengakuan dari orang lain Tetapi saya mau bilang sekali lagi Di atas panggung mungkin bisa ada kesonggongan Tetapi mezbah membuat orang lebih rendah hati Mungkin di atas panggung orang bisa mengatakan bahwa saya bisa Orang bisa bertepuk dada bahwa saya bisa Saya mampu makanya gereja memberikan saya kepercayaan untuk melayani Tuhan Saya bisa, saya mampu, saya hebat Makanya setiap ada acara besar-besaran Saya yang selalu dipilih Tetapi mezbah justru orang Tapi mezbah justru membuat orang akan bilang bahwa Saya ini siapa? Saya hanya hamba yang dimampukan oleh Tuhan Mungkin di atas panggung kita bisa bilang bahwa kita bisa Di atas panggung kita bisa bilang bahwa kita mampu Tetapi dalam mezbah disitulah menunjukkan siapa kita Di hadapan Tuhan Mezbah bisa membuat kita bilang kita bisa kita mampu Tetapi panggung bisa bilang kita bisa kita mampu Tetapi mezbah membuat kita menyadari bahwa kita hanya seorang hamba yang dimampukan oleh Tuhan Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berdiri di atas panggung Tanpa orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan Kita yang berdiri di atas panggung ini Semua yang kita lakukan hanya sia-sia Kita tidak akan bisa berdiri di atas antar ini Kalau kita tidak mau berada di bawah terlebih dahulu Orang kalau mau naik tangga Mau sampai di tangga teratas Pasti dia mulai dari tangga nomor satu Tangga yang paling bawah Untuk dia bisa sampai di tangga paling atas Orang tidak akan bisa terus bertahan berdiri di atas ini Kalau lututnya tidak dilatih untuk terus bertelur di hadapan Tuhan Bagaimana kita bisa kuat terus berdiri untuk melayani Tuhan Kalau kita berlutut saja kita tidak mampu Bagaimana bisa kita kuat menahan kaki kita untuk terus berdiri di atas panggung Kalau untuk berlutut satu dua jam dalam hadirat Tuhan saja Kita sudah merasakan capek, kita sudah merasakan sakit Pelayan alat Tuhan, saya ingatkan Mungkin tempat saya berdiri saat ini bukan hanya sebagai panggung Bukankah setiap hari Jumat Tempat ini juga dijadikan sebagai sebuah mesbah Untuk kita sebelum melayani Tuhan, kita para pelayan alat Tuhan Seharusnya ini bukan menjadi kewajiban dari gereja Tetapi kerinduan kita sendiri bahwa Saya melayani Tuhan, mungkin saya punya talent Tapi tanpa Tuhan, kapan saja Tuhan bisa ambil untuk kembali dalam hidup saya Apalagi Desember seperti ini Tidak ada setiap doa setiap hari Jumat Saya tidak tahu bagaimana kehidupan pribadi saudara-saudara di rumah Tetapi saya berharap bahwa kita sebagai orang percaya Kita sebagai pelayan Tuhan Kita tidak hanya sibuk untuk membangun panggung kita Untuk dilihat orang lain Megah, mewah Tetapi kita tidak pernah membangun mesbah kita dihadapkan Tuhan Jangan sampai suatu saat nanti panggung yang selalu kita penggahkan Justru membuat kita jatuh Tetapi ketika kita lebih sibuk untuk membangun mesbah kita dihadapkan Tuhan Tidak harus di gereja, di dalam keluarga kita Di dalam rumah kita Kita terus membangun mesbah kita dihadapkan Tuhan Mesbah Tuhan bukan hanya dibangun oleh para panggung antar Keluarga yang diberkati Tuhan Keluarga yang akan terus tetap dipenuhi dengan damai adalah Mereka yang terus membangun mesbah keluarga mereka di dalam rumah tangga mereka mas-masa Karena kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan Kita mau dengan rendah hati mengatakan bahwa kita semuanya hamba yang dimampukan oleh Tuhan Dan ketika kita tidak datang kepada Tuhan Kita bukan siapa-siapa Kita tidak punya apa-apa Tanggung mungkin seringkali membuat kita merasa kita yang terpenting Kita yang terutama Melebihi dari orang lain Tetapi mesbah justru Tanggung mungkin tempat kita bisa Melepaskan semua kemampuan kita Ketika kita bernyanyi, ketika kita bermain musik Tetapi saya mau bilang justru Di dalam mesbah Tuhan Kita bukan sedang meletakkan Semua yang kita bisa Tetapi justru kita sedang meletakkan Semua kelemahan kita Semua kekurangan kita dihadapan Tuhan Karena sepandai apapun kita bernyanyi Sepandai apapun kita bermain musik Bukankah di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang hebat Bukankah di luar sana masih begitu banyak orang yang memiliki suara yang lebih bagus daripada kita Tetapi yang menjadi pembedanya adalah Kita sebelum kita melayani Tuhan Kita mau mendirikan mesbah dihadapan Tuhan Sekali lagi mari kita benar-benar Mengerti akan kalimat ini Untuk kita bukan hanya mau berdiri di atas panggung Sehingga ketika mungkin kita tidak mendapat kesempatan Belum dijatuhkan untuk bisa melayani depan sini Kita tidak akan pernah tersinggung dengan gereja Apalagi kita marah dengan Tuhan Karena kalau saya mau bilang memang kita Bukti kita melayani Tuhan adalah Kita berdiri di atas panggung ini Tapi tanpa seperti yang saya bilang tadi Tanpa hati dan hidungmu dipersembahkan Kalau saya mau bilang Mendingan lebih baik tidak usah melayani sama sekali Karena kita hanya membuang tenaga kita Kita hanya membuang waktu kita cuma-cuma Karena kita hanya mempertunjukkan kebisaan kita Kalau begitu lebih baik kita menyanyi di luar sana saja Di kafe-kafe atau di mana Untuk orang lain lihat Untuk kita mendapat pujian dari orang lain Tetapi ketika kita bilang Kita mau melayani Tuhan Kita harus dengan rendah hati terlebih dahulu Untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan Menyatakan bahwa saya punya talenta Tetapi saya mau lebih dahulu Persembahkan hati dan hidung saya lagi Tuhan Saya pernah bertanya sama Tuhan Tuhan, kenapa saya tidak punya suara sebagus kajian ini yang bisa bernyanyi Kenapa saya tidak bisa punya suara sebagus dia Lalu sehingga kalau misalnya Saya memimpin pujian Kan lebih enak didengar oleh umat Tuhan Oleh Jumat Tuhan Lalu ketika saya merenungkan firman ini Saya menyadari bahwa Mungkin Tuhan bisa saja Kasih saya punya talenta yang sama dengan kajian ini Bisa bernyanyi Ketika mengangkat pujian Tidak perlu berlatih Berulang-ulang Karena saya sudah bisa bernyanyi Tetapi satu yang saya dapat Bapak ibu saudara-saudara Kalau mau tahu Ketika Bukan hanya di gereja Ketika saya melayani di luar Saya ditunjuk sebagai insan yang memimpin pujian Sebagai seorang worship leader Saya berhungul Saya benar-benar berhungul Saya selalu bilang Tuhan Saya tidak bisa bernyanyi Saya tidak pandai bernyanyi Yang penting tidak falas saja Sudah puji Tuhan Tapi saya mau belajar Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Saya betul-betul Sampai menangis Di dalam handira Tuhan Mungkin orang-orang di luar sana Menganggap Yang bisa bernyanyi Mungkin Cuma menyanyi Gampang Tapi bagi saya Yang tidak bisa bernyanyi Saya harus benar-benar berhungul Di hadapan Tuhan Lalu ketika Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Baru saya sadar Tuhan bisa saja Kasih saya suara yang bagus Tapi belum tentu Ketika Tuhan kasih saya Suara yang bagus Ketika saya ditunjuk Sebagai seorang worship leader Belum tentu Saya mau Betul-betul Berkumpul di hadapan Tuhan Karena saya tahu Saya tidak mampu Karena saya tahu Saya tidak bisa bernyanyi Makanya jika ditunjuk Saya sebagai seorang worship leader Saya harus benar-benar Berkumpul di hadapan Tuhan Mengatakan bahwa Saya tidak bisa Mengatakan bahwa Saya tidak mampu Mungkin saat ini Para pelayanan Tuhan Sudah hebat Maksudnya sudah bisa Talenta yang Tuhan berikan Puji Tuhan Di bidang masing-masing Tapi saya mau bilang Jangan karena kita sudah bisa Jangan karena kita sudah mampu Dan kita tidak mau duduk Diam dalam hadirat Tuhan Karena kapan saja Tuhan Saat ini itu kembali Dengan hidup kita Karena itu sekarang lagi Pangung memang penting Ketika kita untuk melayani Tapi lebih dari pangung Mesbah lebih penting Untuk akan membuat kita Tetap kuat berdiri Melayani Tuhan Sehingga mau coba Apapun yang datang Kita akan tetap Teguh berdiri Kita tidak akan peduli Dengan penilaian orang lain Karena kita sudah melayani Tuhan Bukan kita melayani Manusia Berikutnya Jadi kembali lagi Pada pertanyaan ini Jadi manakah yang lebih utama Bagi kita Apakah pangung Tempat kita berdiri Setiap minggunya Ataukah mesbah Sebagianya Pangung memang penting Sangat penting Karena ini Memangkan sarana Kita melayani Tuhan Namun Lebih dari pangung Lebih daripada pangung Kalau tidak adanya mesbah Pangung hanyalah sebuah tempat Bertunjukan musik biasa Apa bedanya pangung ini Dengan pangung di luar Justru pangung di luar Lebih mudah Artis-artis Berdiri di atas pangung Membuat mereka terkenal Tetapi yang mencari Pembedanya Karena sebelum kita Berdiri di atas pangung Kita sudah terlebih dahulu Mendirikan mesbah kita Di hadapan Tuhan Sehingga pelayanan Yang kita lakukan Ketika kita berdiri Di atas pangung Tidak hanya sebuah Bertunjukan musik biasa Tetapi kita mampu Mengundang rumah Tuhan Jemaah Tuhan Untuk benar-benar Merasakan hadirat Tuhan Bahkan kita sendiri pun Bisa merasakan hadirat Tuhan Karena itu Sekali lagi Manakah yang lebih utama Kita jawab sendiri Dalam hati kita Manakah yang lebih utama Dalam hidup kita Khotbah ini Bukan hanya untuk Para pelayanan alba Tetapi Pribadi kita Masing-masing Apakah kita hanya Mau tampil di depan Apakah kita hanya Mau dianggap Hebat oleh orang lain Kita hanya mau dianggap Bahwa kita Pimpinan di sebuah Kantor di sebuah Perusahaan Kita merupakan orang Yang paling pinter Di tempat kita Bersekolah Tempat kita berkuliah Kapan saja Itu bisa hilang Kalau kita tidak Pernah membangun Kalau kita tidak Pernah mendirikan Mesbah kita Di hadapan Tuhan Jawab itu Masing-masing Dalam hati Bapak-Ibu Saudara-saudara Manakah yang lebih Penting dalam hidup kita Yang kedua Yang saya sampaikan Mengapa kita harus Lebih mengutamakan Mesbah Kalau misalnya Pilihan kita adalah Mesbah yang lebih utama Mesbah yang lebih penting Lalu pertanyaan kedua Mengapa kita harus Lebih mengutamakan Mesbah Karena yang pertama Karena mesbah Berbicara tentang Suatu tempat Perjanjian Mari sama-sama Kita buka dalam Kejadian 20-an Yang ke-1 Bagi yang sudah dapat Minta tolong Membacangannya Kejadian 8 Ayat 20 Sampai ayat 21 Ketika Tuhan Mencium Persembahan Yang harum itu Berfirmanlah Tuhan Dalam hatinya Aku takkan Mengutup bumi ini lagi Karena manusia Sekalipun yang Ditimukan hatinya Adalah jahat Dari sejak kecilnya Dan aku takkan Membinasakan lagi Segala yang hidup Seperti yang Telah kulakukan Ya terima kasih Kalau kita baca Dari ayatnya Yang ke-20 Disitu Disebutkan bahwa Nuh menirikan Mesbah Bagi Tuhan Yang pertama Mengapa kita harus Lebih mengutamakan Mesbah Karena Mesbah Membicara tentang Suatu tempat Perjanjian Ketika kita Melayani Tuhan Bukankah Saya sering Mendengar Orang-orang Berkata Tuhan Ketika Tuhan Berkati hidup saya Ketika Tuhan Berikan saya ini Saya berjanji Bahwa Saya akan melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kita seringkali Berkata bahwa Tuhan ketika Tuhan Memberkati anak saya Saya akan Lebih lagi Semangat untuk Melayani Tuhan Saya lebih akan Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Namun pertanyaannya Bukankah Seringkali Tuhan Sudah mengendapi Janjinya Memberkati hidup kita Namun pertanyaan kita Apakah janji Yang kita Nyatakan di hadapan Tuhan Di dalam Mesbah Tuhan Apakah sudah Kita penuhi Atau justru Kita mengingkari Apakah kita Sudah menerima Janji Tuhan Terus kita Juga memberikan Janji kita Kepada Tuhan Atau justru Ketika Tuhan Sudah mengenapi Janji Tuhan Justru kita Melupakan janji Kita sendiri Mari kita Sama-sama renungkan Kenapa kita harus Lebih memutamakan Mesbah Karena ada Perjanjian Antara kita Dengan Tuhan Kita berjanji Untuk setia Melayani Tuhan Ketika hidup kita Sudah diberkati Mari kita terus Tetap berpegang Pada perjanjian Kita dihadapan Tuhan Tuhan sudah Memberkati hidup saya Sekarang apa yang Harus saya Lakukan untuk Tuhan Yang kedua Mengapa kita harus Lebih memutamakan Mesbah Karena mesbah Berbicara tentang Hubungan kita Dengan Tuhan Hubungan pribadi Kita dengan Tuhan Sekali lagi Saya mau bilang Bagaimana kita bisa Bawa masuk Umat Tuhan Jemaah Tuhan Dalam hadirat Tuhan Kalau kita sendiri Tidak pernah Merasakan hadirat Tuhan Jangan Sekali lagi Jangan kita Hanya pandai Untuk mendorong Umat Tuhan Masuk dalam hadirat Tuhan Dalam pujian Penyembahan Yang kita naikkan Sedangkan kita sendiri Tidak menikmati Pujian penyembahan kita Kita sendiri Tidak pernah Merasakan Hadirat Tuhan Dimana kita bisa Merasakan hadirat Tuhan Dimana kita bisa Membangun hubungan kita Bukan ketika kita Berdiri di atas panggilan ini Baru kita mau mulai Membangun hubungan kita Tetapi kita mau Memulai membangun hubungan kita Dari mesbah kita Dari mesbah yang kita dirikan Di hadirat Tuhan Disitu hubungan kita Mulai terbentuk Antara kita dengan Tuhan Dan yang ketiga Mengapa kita harus Lebih memutamakan mesbah Karena mesbah Berbicara tentang Sebuah tempat kesaksian Kenapa saya bilang Mesbah berbicara tentang Sebuah tempat kesaksian Bukankah Orang-orang Bukankah Umat Tuhan Cuma Tuhan Kalau mau bersaksi Berdiri di atas panggung Bukan di atas mesbah Tetapi saya mau bilang Kenapa kita bisa Berdiri di atas panggung Untuk menyaksikan Bersaksi tentang Kebaikan Tuhan Bukankah itu Kita alami terlebih dahulu Di dalam mesbah Tuhan Bagaimana kita bisa Menyaksikan Kepada umat Tuhan Cuma Tuhan Kepada orang-orang Di luar sana Bahwa kita merasakan Tuhan Kita merasakan Kebaikan Tuhan Kalau kita sendiri Tidak pernah Berada dalam hadiran Tuhan Kita hanya Mampu memberikan Kesaksian kita Tentang Tuhan Tentang siapa Tuhan Tentang bagaimana Kita merasakan Kehadiran Tuhan Kita hanya bisa Bersaksi Kalau kita sudah Terlumi dahulu Merasakannya itu Di dalam mesbahnya Tuhan Kita hanya bisa Berdiri di atas panggung ini Untuk menyaksikan Ketika kita sudah Mengalaminya Di dalam hadiran Tuhan Kita mau menyaksikan Apa di atas panggung ini Ketika kita tidak Mengalami Tuhan Karena itu Mesbah berbicara Tentang sebuah tempat Kesaksian Tempat kita Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Tempat kita Mengalami Kuasa Tuhan Bekerja Dalam hidup kita Melalui mesbah Dari mesbah itulah Sehingga kita bisa Menyaksikan kepada Banyak orang Bagaimana Apa yang kita Rasakan Tentang Tuhan itu Karena itu Sekali lagi Kenapa Kita harus lebih Mengutamakan mesbah Karena tiga hal ini Karena mesbah Berbicara tentang Suatu tempat Perjanjian Mesbah berbicara Tentang hubungan Yang harus terus Kita bangun Dengan Tuhan Yang harus terus Kita dalami Dengan Tuhan Dan mesbah juga Berbicara Tempat kita Bersaksi Tempat kita Memberikan kesaksian Jangan kita Hanya pandai Mendorong Umat Tuhan Cuma Tuhan Untuk selalu Berdiri Menyaksikan Kebaikan Tuhan Sedangkan kita Para pelayan Altar Apa yang Kita saksikan Di hadapan Umat Tuhan Sedangkan kita Kalau mau saya bilang Kita sudah Dibikan Kepercayaan Untuk melayani Tuhan Bukankah harus Bukankah Lebih banyak Kesaksian Yang kita Bagikan kepada Orang lain Bukankah harus Lebih banyak Kesaksian Yang kita Sampaikan Karena kita Yang lebih Banyak Mengalami Tuhan Di dalam Mesbahnya Karena itu Sekali lagi Kita Jangan hanya Sibuk Membangun Pangung kita Untuk kita Mendapat Kujian Dari orang lain Tetapi Sibuklah Untuk membangun Mesbah kita Di hadapan Tuhan Sibuklah Untuk membangun Mesbah Meluarnya Di rumah Untuk kita Bisa melihat Perbuatan Tuhan Dalam hidup kita Dan yang ketiga Yang terakhir Yang ini Saya sampaikan Apa yang Kita peroleh Ketika kita Lebih Mengutamakan Mesbah Kalau tadi Kita sudah tahu Manakah yang Lebih utama Dalam hidup kita Apakah panggung Yang selalu Menunjolkan Siapa kita Ataukah Mesbah Yang justru Membuat kita Semakin Rendah hati Di hadapan Tuhan Dan pertanyaan kedua Tadi Mengapa kita Harus mengutamakan Mesbah Dan yang ketiga Apa yang Kita peroleh Ketika kita Lebih Mengutamakan Mesbah Yang pertama Ini yang Paling pasti Hidup kita Pasti akan diberkati Matius 6 Ayat 33 Berkata apa Tetapi carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepada kita semua Apa itu Makan Minum Apa yang kita pakai Apa yang kita butuhkan Tetapi balik lagi Pada kalimat awal Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Kalau kita Mau pelayanan Kita makin hari Makin diberkati Kita mau jadi Pelayan-pelayan Altar Tuhan Yang makin hari Makin diurapi Tuhan Cari dulu Kehadiran Tuhan Cari dulu hadiran Tuhan Cari dulu Tuhan Pasti Tuhan yang akan Memberkati pelayanan kita Pasti Tuhan yang akan Memberkati hidup kita Saya punya kesaksian Mungkin Kesaksian ini Keliatannya sangat Kecil Sangat Mungkin Bagi Bapak Ibu Saudara Saudara Keliatannya Sangat sepele Tapi saya mau bilang bahwa Hal sepele pun Tuhan perhatikan Hal sekecil yang Dianggap manusia Kecil sekalipun Tuhan perhatikan Satu kali Ketika Saya di kampus itu Kalau tidak ada Kuliah malam Maka dari jam 6 sore Sampai jam 9 malam Itu ada Belajar malam Dan di waktu Istirahat Belajar malam Saya Saya cuma Bikin amati Tuhan Saya lupa waktu itu Saya mau Membeli makanan Apa begitu Tapi bilang Tuhan Saya mau sekali Makan ini Tapi Saya tidak punya uang Tuhan Lalu Sudah saya Cuma berkata dalam hati Saya tidak Kasih tahu pada orang lain Pada teman-teman saya Karena itu jam istirahat Jadi saya buka HP Saya main-main HP Saya buka WhatsApp Lalu Ada WhatsApp masuk Dari Nomor Tidak dikenal Itu Dari nomor Rekening Apa ya Yang biasa ditawarkan Di mal-mal Itu untuk para pelajar Saya lupa Apa Yang kartunya Warna orange itu Pokoknya untuk Tabungan Ya pokoknya itu Untuk tabungan pelajarlah Waktu itu ketika saya Sedang keluar ke mal Jalan-jalan Saya Sebenarnya mau menghindar Tapi karena Apa namanya Sales itu Sudah terus kejap-kejap saya Akhirnya saya Singkat cerita Buatlah Tabungan itu Nah Di hari Ketika saya bilang Tuhan Saya mau ini Tapi saya tidak punya uang Ternyata ada masuk WhatsApp dari Nomor Dari tabungan tersebut Dari bank tersebut Pokoknya Mengatakan bahwa Selamat Atas nama Sintia Rebecca Aduh Anda mendapatkan Coacher 50 ribu Saya pikirkan itu Cuma bohong Biasalah Dari Telkomsel Saya juga biasa Biasa begitu Dapat hadiah-hadi yang begini Padahal ternyata Itu hanya Mungkin promo-promo Tapi Saya Coba buka saja Aplikasinya Ternyata ketika Saya buka disitu Mungkin nominalnya Sangat kecil Tapi Apa yang sesuai Karena apa yang saya butuhkan Saya hanya mau membeli makanan Ternyata Pada saya buka Memang benar Itu 50 ribu Dan karena saya takut Itu cuma Promo Saya akhirnya Pindahkan ke Rekening BCA saya Supaya tidak hangus Dan ternyata Itu memang benar Disitu saya melihat bahwa Tuhan Hal sekecil ini Tuhan perhatikan Saya hanya berbicara dalam hati Tuhan saya mau dendur ini Tuhan Bekerja dalam hal-hal Yang tak terbuka Bukan dari orang yang saya kenal Bukan dari keluarga saya Dari Semua perusahaan Yang saya hanya Iseng saja Buat lapangan itu Tetapi saya melihat Tuhan bisa jawab saya Oleh hal-hal yang tak terbuka Mungkin kelihatannya kecil Mungkin kelihatannya sepede Tapi saya mau bilang Kalau hal kecil saja Tuhan perhatikan Kalau hal kecil saja Tuhan jawab Apalagi dengan pergubulan kita Apalagi dengan kerinduan kita Asalkan apa Kita mau datang kepada Tuhan Asalkan kita mau rendah hati Di hadapan Tuhan Bahwa Tuhan saya perlu ini Tuhan saya perlu itu Tuhan tidak bukan tahu Apa yang menjadi kerinduan kita Apa yang menjadi keinginan kita Tuhan tahu Tapi yang Tuhan inginkan adalah Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan Bahwa Tuhan saya perlu ini Saya perlu ini Tanpa kita bilang Tuhan tahu Tapi yang Tuhan mau lihat hati kita Apakah kita mau rendah hati Mengatakan bahwa Tuhan Saya perlu Tuhan Saya perlu ini atau tidak Karena itu sekali lagi Dari kesaksian saya Saya mau bilang Hal sekecil ini saja Tuhan perhatikan Dan ada satu kesaksian lagi Yang saya mau sampaikan Dan saya melihat Butapak Tuhan itu dasyat Dan baik dalam hidup saya Waktu saya dihijinkan Tuhan Untuk pelayanan di Papua Selama dua bulan lebih di Papua Sudah ada kepastian Bahwa nanti tiket pulang Ditanggung oleh gereja ini Saya bersyukur Namun Biasanya di akhir Dari pelayanan Nanti ada dua minggu Untuk liburan Baik mahasiswa kita Sudah berhenti pelayanan Dua minggu untuk liburan Entah itu kita mau pulang ke rumah Mau kemana Asal diketahui oleh kampus Ataupun Mungkin kita mau balik kampus Pokoknya dua minggu itu Kita sudah tidak pelayanan lagi Libur Lalu saya berpikir Kalau misalnya Kalau saya pulang ke rumah Pertama Biaya sangat mahal Dari Papua ke Kupang Sangat mahal Yang kedua Kalau saya pulang pun Waktu itu Bapak dan Mama Sudah ke Malang Untuk Kongres Dan yang ketiga Saya pikir cuma dua minggu Buat apa saya pulang ke rumah Hanya untuk dua minggu Hanya untuk habis-habiskan Buang saja Beli tiket Karena tiket sangat mahal Lalu Karena saya pelayanan Waktu itu di Manokwari Papua Barat Kebetulan Ada keluarga dari Bapak Ada keluarga Mama Ada juga Tapi di Papua Barat Daya Di Sorong Kalau mau ke Sorong Dari Manokwari Ke Sorong itu Harus naik kapal Satu malam Mungkin dari Kupang ke Sabu Atau Kupang ke Alor Intinya satu malam Jadi saya bilang Bagaimana sudah ini Jalan satu-satunya Hanya saya ke Sorong ini Ke rumah keluarga Karena Kalau saya balik malam pun Kalau masuk kampus Kalau belum waktunya Harus bayar Kalau waktu tinggal Harus bayar Jadi saya harus ke keluarga Dan puji Tuhannya Kakak tingkat saya Yang perempuan ini Ternyata Yang satu tim dengan saya Ternyata dia juga Mau liburan ke Sorong Saya bersyukur Ya setidaknya saya ada Teman untuk naik kapal lah Hanya satu malam Tapi Selama beberapa hari Sebelum pulang itu Terus mengganggu pikiran saya Karena Mungkin saya ada teman Tapi ini naik kapal Bukan naik pesawat Saya bayangkan waktu itu Kita dari Surabaya Ke Papua Itu Sangat-sangat sulit Naik kapal Banyak orang berdesak-desakan Tapi Bersyukurnya Waktu itu masih Ada Teman-teman saya Yang laki-laki Ada kakak tingkat Yang laki-laki Yang bisa Bantu angkat barang Mereka sudah sediakan tempat dulu Baru kita yang perempuan Naik ke atas Jadi Tapi Ini saya pikir Tuhan Walaupun ini cuma satu malam Mungkin kalau naik Bapak Gembala Mama Gembala Masih ada Masih bisa bantu kita Naik sampai atas kapal Tapi nanti kalau turun Bagaimana Apalagi di Papua Sangat Banyak orang Dan saya Waktu ke Papua Sebelum sampai ke Manapuari Kita Kapal Sagar Di Sorong Bunguna Di Sorong itu Saya hampir Dicuri dompet saya Di situ Saya pikir Ini yang ada Laki-laki saja Saya sudah hampir dicuri Apalagi ini saya Cuma dengan kakak tingkat saya Perempuan Walaupun saya ada teman Tapi itu terus mengganggu Pikiran saya Akhirnya lagi Dua atau tiga hari Sebelum Sudah waktunya Habis pelayanan Kembali Sekarang Saya bilang lah Saya dengan kakak tingkat perempuan Saya ini bilang Sama Bapak Gembala Ibu Gembala bilang Bapak bagaimana ini Tiket kapal kami Katanya kapal tidak ada Kita mau pulang Kita mau ke Sorong Bagaimana Terus Bapak Gembala bilang Tenang-tenang saja Pasti ada Nanti tiket Tiket ke Sorong itu Banyak kata Bapak Gembala Akhirnya sudah Tapi saya terus Karena tiket tidak didapat-dapat juga Akhirnya saya bilang gini Bagaimana yang Bapak lagi Lagi dua hari Kalau tidak salah Terus mau ngembalak Sudah kalian tidak usah takut Akhirnya Bapak Wala bilang Sudah kalian Kalian berdua tidak usah takut Sekarang kalian berdua Ganti baju Kita mau pergi ke rumah Jemaat Mau doakan Jemaat Jadi yakinnya sudah Saya dan satu tim saya Akhirnya Kita ke rumah Jemaat Sekalian mau perpisahan dengan Jemaat Karena kita sudah mau pulang Kita sudah Semua sebesar pelayanan Nah singkat ceritanya Kita sampai rumah Jemaat Sedang cerita-cerita Keluarga ini bertanya Pertama suaminya Tanya begini Kalian setelah pelayanan Mau kemana Terus ada Ada yang bilang Mau ke Malam Mau ke Jakarta Langsung balik Terus saya dan kakak Tingkat saya yang cewek ini Bilang Kalau kita masih mau Liburan ke Sorong Keluarga Terus Suami istrinya bilang Sudah beli tiket ke Sorong Terus bilang Belum Apa namanya Kita Apa namanya Cari-cari tiket kapal Belum ada Hampir semua sudah penuh Di tanggal yang kita mau beli ini Hampir semua sudah penuh Langsung Terus suami istrinya bilang Kalian sudah Coba dulu pesan tiket dulu Terus saya bilang Saya tidak tahu Cara pesan tiket kapal Karena waktu itu Dari Surabaya Yang ke Papua Yang pesan tiket kapal Ini kakak tingkat saya Yang lain yang pesan Terus Suami istrinya bilang Tidak ada yang suruh kalian Pesan tiket kapal Saya suruh kalian Buka trape lokal Untuk pesan tiket pesawat Di situ saya Tuhan Apa yang saya takuti Selama ini Maksudnya Saya ada teman Tapi saya Tidak terbiasa Kayak kapal sendiri Tanpa keluarga Dengan teman saja Saya sudah bersumpul Tanpa keluarga Saya tidak tahu Hal buruk apa yang terjadi Tapi tiba-tiba Tuhan pakai keluarga ini Niat awalnya Bahkan Bapak Kembala Sama Bapak Kembala Tidak bilang gini Kita awalnya hanya Untuk berpisahan Dengan keluarga ini Hanya untuk Mendoakan mereka Karena mereka Sama kita pelayanan Di Papua Mereka sudah banyak Menolong kita Saya dan tim saya Jadi Bapak Kembala Belumkan kita Doakan keluarga ini Lalu ketika kita Menolong-olong Langsung dia bilang Saya Maksudkan adalah Kalian berdua Itu pesan tiket pesawat Di situ Karena saya tidak Tahan Dengan kebaikan Tuhan Setelah pulang Sampai gereja Saya langsung telpon Bapak Kembala Saya kasih tahu Saya menceritakan Bagaimana kebaikan Tuhan dalam Tuhan saya Saya mau bilang Kalau kita Memiliki hati Motivasi yang Terus dihadapan Tuhan Melayani Tuhan Berkat itu Akan Tuhan Kerjakan dengan Orang-orang yang Tidak pernah dekat Dengan kita sekalipun Saya berpikir Di Manokwari ini Saya punya siapa Tapi saya hanya tahu Bahwa Saya datang ke Manokwari Hanya untuk melayani Tuhan Saya dikutus Dipilih oleh Tuhan Untuk melayani Umat Tuhan Yang ada di Manokwari Dan saya melihat Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan saya Jauh dari keluarga saya Mungkin di sorong Keluarga saya banyak Tetapi saya tidak ada Siapapun yang saya kenal Di Manokwari Tapi saya bisa melihat Tangan Tuhan Bekerja atas hidup saya Sekali lagi Apa yang akan kita peroleh Ketika kita mengutamakan Mesma Hidup yang diberkati Tuhan Hidup yang diberkati Tuhan Tidak hanya berbicara Soal materis Tetapi apa yang saya sampaikan Itu yang Tuhan kerjakan Tetapi Hidup yang diberkati Tuhan Juga bisa berbicara Soal Pemulihan yang terus Tuhan kerjakan Bagi keluarga kita Masa depan yang terbaik Tuhan kerjakan Bagi kita Dan yang kedua Apa yang akan kita peroleh Ketika kita Apa yang akan kita peroleh Ketika Kita lebih mengutamakan Mesbah Kalau yang pertama tadi Hidup yang diberkati Yang kedua Ketika kita Mengutamakan Mesbah kita Kita percaya Bahwa Masa depan yang terbaik Tuhan kerjakan Bagi saya dan saudara Anak-anak muda Saya sangat bersyukur Kalau hari-hari ini Yang melayani Tuhan Di atas panggung ini Adalah anak-anak muda Yang diberkati oleh Tuhan Saya sangat bersyukur Bahwa ketika Anak-anak muda Di luar sana Menghabiskan waktu mereka Untuk berkumpul Dengan teman-teman Untuk menghabiskan Waktu mereka Untuk jalan-jalan Tetapi Anak-anak muda Nasaret Kalau engkau Menghabiskan Waktumu Di tempat ini Untuk melayani Tuhan Jangan pernah Merasa rugi Karena Tuhan Yang akan Membalas Tuhan Yang akan Membunyikan Masa depan Yang terbaik Bagi kita Amin Karena itu Jangan merasa Bahwa masa muda Saya terbuang Sia-sia Hanya untuk Melayani Tuhan Apapun Kita jangan Pernah terpengaruh Oleh teman-teman Kita Yang penting Kita punya Motivasi Yang benar Untuk melayani Tuhan Lalu Apa yang akan Kita peroleh Ketika kita Mengutamakan Tuhan Hidup yang Penuh Dengan damai Dalam Mas Koron 62 Ayat Tuhan Berkata bahwa Apa? Hanya dekat Allah saja Aku tenang Raja Daud Sendiri Membuktikan Bahwa Dia dengan Segala Kelimpahannya Dengan Segala Kemewahannya Tidak Bisa membuat Dia tenang Yang hanya Membuat Dia tenang Adalah Hidup Dekat Dengan Tuhan Hidup Diam Dalam Hadirat Tuhan Hirmat Tuhan Mengatakan Bahwa Apa? Tujuh Kali Dalam Sehari Daud Menaikan Pujian Penyembahannya Di hadapan Tuhan Kita Apakah Satu Kali Saja Kita Sampung Untuk Menaikan Pujian Penyembah Kita Di hadapan Tuhan Daud Raja Daud Dengan Segala Kemewahannya Memang Benar Di panggung Mungkin Kita Suka Cita Melayani Tuhan Tetapi Belum Tentu Ada Damai Mungkin Pujian Penyembahan Yang kita Naikkan Mungkin Orang Orang Bisa Menikmati Itu Mungkin Ketika Kita Melayani Sebagai Pemimpin Pujian Ada Pujian Yang Memaksa Kita Mengatakan Bahwa Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Ada Di setiap Musim Hidup Kita Namun Bukankah Terkadang Situasi Keadaan Kondisi Kita Tidak Membuat Kita Sebenarnya Tidak Mengatakan Itu Karena Kita Sedang Tidak Baik Baik Saja Tetapi Ketika Kita Mengutamakan Mesbah Tuhan Kondisi Apapun Terus Mendorong Kita Mengatakan Bahwa Memang Tuhan Yesus Itu Baik Karena Itu Sekali Lagi Utamakan Mesbah Di Hadapan Tuhan Dan Yang Terakhir Apa Yang Kita Peroleh Ketika Kita Lebih Mengutamakan Mesbah Kita Mau Dan Saya Percaya Bahwa Ini Yang Sama Sama Kita Rindukan Ini Yang Sama Sama Jemaat Pelayanan Yesus Yang Sangat Rindukan Adalah Pelayanan Kita Yang Tuhan Makin Berkati Semakin Dasyat Dan Luar Biasa Amen Kalau Kita Rindukan Pelayanan Kita Yang Semakin Dasyat Mari Kita Mau Sama Sama Kita Semua Mau Pelayan Altar Mau Umat Tuhan Cuma Tuhan Memiliki Kerendahan Hati Untuk Ada Dalam Mesbah Tidak Harus Ada Tidak Harus Datang Ke Gereja Bangunlah Mesbah Mereka Di Rumah Masih Untuk Mendukung Pelayanan Di Tempat Ini Karena Pelayanan Tidak Bisa Kita Bilang Pelayanan Kita Lakukan Sama Sama Jadi Tidak Bisa Hanya Satu Orang Saja Yang Terus Tidak Duduk Dalam Bukankah Ini Pelayanan Kita Lakukan Bersama Sama Kita Juga Mau Berdiri Sama Sama Di Atas Panggung Ini Dan Kita Juga Sama Sama Berlutut Di Bawah Kaki Tuhan Untuk Mendukung Pelayanan Di Tempat Ini Kesimpulan Saya Senderhana Panggung Mungkin Membuat Kita Dikenal Oleh Banyak Orang Membuat Kita Mendapat Kujian Daripada Banyak Orang Namun Mesbah Membuat Kita Dikenal Oleh Orang Orang Jangan Sampai Kita Boleh Dikenal Oleh Banyak Orang Tetapi Tuhan Tidak Kenal Siapa Kita Padahal Kita Sudah Melayani Tuhan Selama Bertama Tahu Karena Apa Motivasi Kita Selama Ini Melayani Tuhan Hanya Mau Berdiri Di Atas Panggung Kita Tidak Mempersembahkan Sungguh Hati Dan Hidup Kita Di Hadapan Tuhan Karena Itu Sekarang Panggung Memang Penting Membuat Kita Dikenal Banyak Orang Tetapi Jangan Sampai Tuhan Tidak Menkenal Kita Saya Undang Para Pemain Musik Pemimpin Pemujian Sinas Untuk Maju Kedepan Dan Saya Undang Semua Jumat Untuk Wakin Berdiri Kita